hai 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 alhamdulillah Wante Koke Wante Koke itu satu kali hijab langsung alhamdulillah dan kebetulan saksinya salah satunya adalah Bapak Dari menjadi terus kehusuannya luar biasa iki nangisnya itu ketika memohon doa kepada bapaknya dan neneknya ini satu hal yang pasti sangat mengharapkan dan Alhamdulillah ada di sejarah yang dipakai juga bisa dibilang keduanya tetap berjalan tapi ada senda yang tidak ditambahkan apa digantikan juga dan yang ditambahkan lagi adalah pernikahannya syarih seriat Islam sehingga memang semuanya sudah melalui jalur yang sehasi kali ini jadi jubir dari keluarga ini saya cuman mewakili sebagai Oh jubir ya bener saya yakin walaupun tidak diucapkan Sule sangat bahagia saya pun bahagia karena berpacaran lama-lama kita mengerikan kita jadinya waswasi dunia jadi sekarang sudah eh pilihannya kan sepuluh tinggal dua tinggalkan atau halalkan sekarang kan sudah halal Alhamdulillah sudah dihalalkan mudah-mudahan Allah memberikan eh berkahnya kepada mereka berdua agar mereka bisa membangun makanya itu jadi uangnya uangnya uang 10 juta dan itu apalan dia berapa logangnya tapi sepertinya nggak terlalu diperhatikan banget sebetulnya mahal itu kan adalah sesuatu yang se-syoganya bisa dimanfaatkan bisa dipakai oleh istrinya itu yang paling apa nominal maharnya maknanya apa sih yang apa nominal mahar tersebut makanya apa saya nggak begitu paham soal itu nanti biar-biar saya nggak paham itu karena saya bukan hal ini seserahnya untuk hal ini banyak ada seperti apa 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 baju-baju atau apa aja gitu seserahnya tadi nggak terlalu banyak resipatnya simbolik aja dari pihak ada sepatu tas mungkin seperti itu kan ya itu cuma simbolik aja yang lainnya nggak terlalu kelihatan ya kan sebenernya ya sebenernya ini nggak kelihatan cuma simbolik saja dimana ditandai dengan saya salaman dengan bapaknya itu sebagai bagian dari simbol ini jadi Alhamdulillah memang mahal ini dan dan itu adalah bagian depan adat itu bagian depan adat bukan sehari jadi bisa dilakukan jalan betul simbolik dan simbolik ada Sunda yang dijalankan ada pecah telur ada pecah telur ada pecah telur ada rebutan ayam-ayam ada muda yang banyak ada 9 koin yang biasa dilakukan umumnya orang sudah menikah dijalankan dan yang luar biasa saya sampai akrab dengan keluarganya mahal ini dari Bali kita angkat potong-potong segala macam serulah jadi keakraban antar dua keluarga ini menjadi sesuatu yang menjanjikan tadi tuh memang jamnya agak sedikit saya dari jam 7 kurang udah disini cuma karena ada beberapa kendala jadinya kayaknya ya lebih dari jam 9 sejak sejak pagi mungkin ada curhat dari kamsule sebelum akad dek-dekannya atau mungkin ikinya belak balik kamar mandi tuh seperti apa kesukaan justru karena saya di bawah yang saya belak balik kamar mandi saya salam makan sepalam jadi saya nggak sempat ketemu mereka jadi saya agak telat tadi keluar balik kamar mandi mulu jadi pas ketemu udah siap mereka jadi saya agak telat tuh sebagai perwakilan keluarganya tapi sempat di jujur dulu kan melihatkan dan mahal tembang lansai reformnya gimana? lansai reformnya gabungan sebetulnya sih kalau saya bilang standar gabungan dari balikan sudah yang jelas ini tidak ingin memperlihatkan kemewahan tapi juga tidak sederhana juga jadi satu hal yang sudah pas yang sedang yang setelahnya yang peti pera lah yang sedang-sedang saja boleh sempat ada fotonya masih kan biar kita di hape gitu kan kalau saya foto-foto mak saya kesempat foto-foto kalau siapin dia foto sebenarnya bisa ada foto sebenarnya coba-coba lihat mungkin sedikit ada gitu kan selfie-selfie ada selfie-selfie ada selfie-selfie kasih kasihin ke siapa Kang melihat Iki dan Lini meningkatan Pak Lini bagus seperti apa kak? ini yang mengaruhkan jadi baik Lini maupun Iki Iki terangis itu ketika selalu ada terucap kata almalum tol nangis almalum tol nangis siapa sih anak yang gak pengen saya aja samalah kita semua kayak sama pengen disamping dengan orang tua yang lengkap ketika menikah dan segala macam ini memang ini yang momen yang buat mereka berdua sangat berat tapi mereka berusaha berbeda dan tetap menjalankan segala satunya dihapus sedih sih sedih saya aja yang sudah tua begini masih sedih lihat gitu gitu apalagi kalau saya masih muda mungkin saya gak bisa nahan pengen nikah juga hehehe dan resepsi datis dong kemana? ada dong ada sepengahan ke orang tua ke nenek kan nah sama-sama nenek ya dari mali nenek dari Iki juga nenek jadi dua-duanya bagus disuapin ada ada proses itu orang tua juga sama disuapin kamu melihat kemewahan pernikahan mereka seperti apa? saya anggap ini pas tidak terlalu wah mewah tidak juga down jadi sudah sangat cukup buat saya dan memang itu yang seharusnya eee tidak tidak down tetap di tempat yang agak lumayan lux karena mereka harus menjaga tradisi mereka dan apa yang disukur nikmat kepada Tuhan karena mereka juga sudah punya nama hal tapi tidak terlalu berlebihan juga kenapa? karena sebetulnya eee angkaran terbesar yang harus digunakan oleh mereka adalah pada saat mereka menjalin rumah tangga tapi kedepannya sampai akhirnya mudah-mudahan tahun depan misalkan kemulaki dalam akhika remin sedang mau berabutin honeymoon kemana Iki sama kami iya sama dengan punya anak mau berapa tadi aku saya tanyain cuman takutnya kenapa mau ikut takut begitu kalau tadi pada saat salah satunya itu eee sampai muncul angka empat jadi pas nginjem apa sih namanya itu lah ya eee ada kontrol pendi 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 jadi ada berubah empat dan mereka cik sisi ya bener-bener jadi doa amin Kam Diki ngasih kado apa nih Kang? ngasih kado apa nih untuk mereka? saya saya tadinya mau ngasih kado yang mewah tapi kan saya lagi bokeh hehehe kado saya adalah doa dan kado dari teman-teman juga netigen adalah doa saya yakin doa itu adalah kekuatan yang terbesar yang bisa membuat mereka menjadi eee menjadi suami dan istri yang bisa memberikan coba mudah-mudahan yang paling lama sakinah maaf terakhir Kang resepsi nanti konsepnya seperti apa Kang? resepsi ya resepsi nanti malam saya belum tahu bisa datang ke pandanya tapi saya sangat datang cuma saya juga penasaran konsepnya seperti apa? tapi tetap aja keywordnya adalah disini tidak terlalu wah banget tapi tidak daun juga dibikin yang petipera senang-senang saja internasional apa atau adat? mungkin ada kembali gantian masih tetap berkaitan dengan adat masih berkaitan dengan adat dan tetap sudah menghilangkan sisi-sisi adat dan budaya tapi sisi kekinian juga ada karena mereka memang anak-anak yang lalu yang pelan-pelan dan yang tidak pelan-pelan melet hal ini mungkin agak genjet ya sama nggak saya? Kang keduanya kan penyanyi ada perform juga nanti siapa penyanyi? tapi kalau nanti resepsi bisa jadi ada ada plan ke sana kalau akan kita lebih betul-betul saya aja yang suka bencana-bencana disitu bener kalau resepsi mungkin kemarin tadi juga bisik-bisik ada Azam Natali mungkin di atas karena datang yang terlambat agak penuh tempatnya sehingga agak sedikit terbatas tapi akhirnya Azam yang datang sama sister kalau deretan artis yang datang tadi tadi ada yang terbatas tempatnya juga memang tidak terlalu besar jadi temen saya aja gak bisa masuk temen saya aja gak bisa masuk makanya tadi temen saya itu baru masuk makanya pasti fotonya yang sudah selesai deretan artis yang datang artis jadi memang sangat terbatas keluarga indi berarti santo oke 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 makasih bapak oke 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 oke